Kedekan Prof, perkenalkan nama saya Rashid dari program studi ilmu hadis Fakultas Kusuludir dan Pemikiran Islam, Lianzong Kalijajah, Yogyakarta. Gini Prof, ini tadi kan Prof sudah mengajak kita keberani. Saat ini Prof Mokotendir menjadi idola untuk anak-anak. Termasuk saya sendiri tentang keberaniannya, bahwa ketika kita masuk sekolah institusi, bukan berarti kita di depas kita langsung buruk, bukan berarti keberanian kita yang dulu waktu kita masih jadi manusia, langsung hilang. Tapi saya punya pertanyaan, Bapak Sar, waktunya itu. Sekaligus untuk biar, nanti teman-teman ini jadi makhlukkan di selanjutnya di tahun 1945, kalau Indonesia apa? Untuk menunjukkan itu nanti, pasti formulakannya kalau orang, apa ya, pesantren, kebutuhan, ya, reago. Belajarnya gimana, kalau kita tetap berani, apalagi kita sudah masuk ke dalam pemerintahan yang sudah menjadi rahasia umum. Itu nanti yang tadinya berani, ketika mahasiswa, ketika sudah masuk akan tanda petik lembek gitu, bro. Tanda petik kita akan ikuti ya, kalau bahasanya kita akan ikuti cupong-cupong, atau ikuti apalagi namanya yang siapa yang jadi kita gitu. Nah ini, biar kita tetap menjaga keberanian kita, menjaga keuntifitas kita, menjaga kejuruhan kita, biar nanti ketika kita jadi, apapun itu nanti mulai dari kepala rumah tangga, sampai mungkin barangkali yang jadi kita identitas, jadi ada orang-orang yang ada di sini, kan pulau alam tahun 1945 nanti, itu bagaimana, bro? kiat-kiatnya dan kita bisa berani seperti itu, mungkin itu saja dari saya, hanya salamnya saya memaaf, Fasta Bukul Ferhat, Mawul Wafiq, Jelan Ketorik, Suma Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalanan dan tujuannya itu, misalnya wakunya WITA, nah apakah kita berduka puasanya itu nanti, mengikuti awal WITA, WIB atau WITA? Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Aku menonton Terima kasih telah 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 menonton